Tak hanya di Sumatera Utara, seorang bandar narkoba juga ditembak mati polisi karena mencoba melukai petugas dengan senjata api rakitan. Polisi juga menyita 200 butir pil ekstasi. Jasad D terbujur kaku di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumsel. Bandar narkoba yang juga warga kecamatan Gandus, Palembang ini terpaksa ditembak mati karena berusaha melukai petugas dengan senjata api rakitan jenis revolver saat akan ditangkap. Sementara rekannya, KM hanya tertunduk lesu saat digiring polisi ke mapol resta Palembang. Hubungannya adalah pemilik dan pengedar. Apalagi suami daripada korban juga saat ini berada di LB Pakjo. Pelaku yang meninggal dunia saat ini adalah juga residibis dari LB yang ada di OI. Kasus yang sama Pak? Ya, kasus yang sama. Kedua bandar narkoba ini telah lama diincar polisi karena kerap meresahkan masyarakat. Namun warga tak berani lapor karena keduanya sering mengancam dengan senjata api. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti narkoba berupa pil ekstasi sebanyak 200 butir dan senjata api rakitan peserta amunisinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainyos melaporkan.